Berhenti mengolok-olok pawang hujan di Mandalika, karena sebenarnya yang terjadi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Ini bukan tentang pertunjukan mistis, tapi ini adalah tentang gimmick marketing yang sangat jenius. Ini adalah opini saya pribadi, jadi silahkan tonton video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Jadi terselenggaranya acara MotoGP di Indonesia, tepatnya di Mandalika, itu melibatkan begitu banyak orang hebat, dan melibatkan begitu banyak pihak, dan salah satu pihak yang berperan dalam hal ini adalah pihak BUMN. Dan seperti yang kita ketahui bahwa otak dibalik BUMN saat ini adalah Bapak Erick Thohir. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Erick Thohir ini bodoh sampai er yang percaya terhadap pawang hujan? Apakah para netizen jauh lebih pintar dari Bapak Erick Thohir? Kalian mungkin masih teringat pada momen ASEAN Games 2018, apa yang paling berkesan? Bagi saya pribadi, yang paling berkesan adalah momen di mana Pak Yuko Wei naik motor dan menampilkan atraksi-atraksi yang sungguh memukau. Dan menurut saya, ini adalah salah satu gimmick marketing yang luar biasa karena berhasil menyita atensi publik. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ketua Panitia ASEAN Games itu adalah Bapak Erick Thohir. Gimana? Sudah mulai kelihatan ini berhasil menyita begitu banyak penonton. Menarik tuh kan? Apa ini sekedar cocok lagi? Yang kedua, jauh sebelum acara highlight motor GP benar-benar dimulai, Mbak Rara telah ditampilkan di berbagai media. Diberitakan bahwa penyelenggara motor GP meminta seorang perempuan pawang hujan untuk mengendalikan cuaca. Bahkan dalam sebuah video yang tersebar, terlihat bahwa Mbak Rara ini menggunakan es batu untuk bahan ritualnya. Yang tentu, bagi saya itu adalah sesuatu yang janggal. Karena es batu itu kan produk modern, sedangkan pawang hujan itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat tradisional. Di sini aja udah kelihatan banget kontranya kan. Yang ketiga, dari pengamatan saya di beberapa video, itu terlihat bahwa sebenarnya Mbak Rara ini dikeluarkan ketika hujan mulai sudah agak redah. Ya teman-teman yang berada di sirkuit, silahkan koreksi jika saya salah. Beliau ini dikeluarkan ketika hujan memang sudah mau berhenti. Artinya ya, ntar lagi juga redah gitu. Kemudian yang menjadi janggal adalah penampilan ritual Mbak Rara yang bisa tertangkap dengan kamera secara epic. Artinya ada kameramin yang mengikuti beliau. Ini menjadi satu scene yang, tanpolanya kan, terlepas dari begitu banyaknya komentar negatif terhadap Mbak Rara yang tampil di motor GP. Toh nyatanya, strategi marketing ini berhasil. Karena berhasil menyita tensi publik bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Orang jadi membicarakan motor GP, membicarakan mandalika, dan membicarakan Indonesia. Lalu bukankah ini menjadi ajang promosi gratis? Ada beberapa alasan yang bisa saya tunjukkan mengapa saya yakin bahwa apa yang ditampilkan pawang hujan di mandalika itu tidak lebih dari sekedar gimmick marketing. Yang pertama, pemilihan pawang hujan perempuan. Pertanyaannya adalah, kenapa pawang hujannya harus perempuan, bukan laki-laki? Apakah ini sekedar kebetulan? Tentu saja bagi saya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Karena jika pawang hujannya laki-laki, atensi publik tidak akan semenarik ini. Orang-orang tidak akan membicarakannya seheboh ini. Karena dukun laki-laki itu sudah sangat biasa sekali. Tapi kalau dukunnya perempuan, itu menjadi cerita yang berbeda dan menghadirkan nuansa yang berbeda. Kalian tentu tahu dengan film Thailand yang satu ini, The Medium. Sebuah film yang bercerita tentang dukun perempuan. Dan menarik di salah satu acara live motor GP. Dan tentu ini tidak terjadi dimanapun. Ya, ini menjadi sesuatu yang unik dan menghibur tentunya kan. Lagian, kalau kehadiran para ini memang diperuntukkan untuk mengendalikan hujan. Beliau kan bisa bekerja di belakang layar saja. Tidak usah ditampilkan di depan kamera. Di syuting secara live. Artinya, kalau kita perhatikan, memang ini disengaja untuk dipertontonkan. Dan bahkan, ini kan tidak disiarkan di Indonesia saja. Seluruh dunia melihat. Dan itu akan menarik atensi publik. Membuat orang-orang di luar sana bertanya, Di Indonesia ada apa sih? Mereka cari di Google. Mereka cari informasi tentang Indonesia. Dan mungkin saja, suatu saat mereka akan tertarik untuk berwisata ke Indonesia. Karena hal mistis. Yang sederhananya adalah, ketika banyak orang membicarakan tentang mandalika, tentang motor GP, dan tentang Indonesia, ini akan menjadi ajang promosi gratis. Jadi, menurut saya, ini bukan tentang sesuatu yang mistis. Tapi, ini adalah tentang gimmick marketing yang cerdas. Terima kasih telah menonton!